Intro Saat ini, mereka berdua sudah berada di luar rumah Mereka lari terbirit-birit hingga lupa memakai alas kaki Mereka berada tak jauh dari rumah angker Keduanya sedang mengatur nafas di bawah pohon mangga milik tetangga mereka Gak tahulah, kakak pusing banget Siva duduk di tanah sambil memijit pelipisnya yang berdenyut Ia pusing, juga sesak nafas karena shock Kenapa tuh neng? Kau duduk di tanah? Tegur seorang ibu tua yang kebetulan lewat di depan mereka Ibu tersebut walaupun sudah tua tapi masih terlihat cantik Kulitnya masih halus, hanya saja rambutnya sudah putih semua Eh, gak apa-apa bu Jawab Siva dan lantas bergegas bangun Kalian dikejar hantu? Tanya ibu tersebut sambil melirik ke arah rumah Siva dan Amelia Rumah tersebut hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat mereka berdiri saat ini Eh, Amelia menatap kakaknya bingung Dari mana? Ibu tua ini tahu Apakah beliau indigo? Ibu tua itu tersenyum kecil Ayah kalian gak suka Kalian nyuruh-nyuruh ibu kalian untuk menikah lagi Dia jeles Cemburu Ujarnya pelan sambil melirik ke arah rumah Hentahlah Siva dan Amelia tidak tahu Mungkin ada ayah mereka di depan rumah Sehingga Ibu tua itu sering melirik ke sana Amelia dan Siva sama-sama melongo Menatap ibu tua tersebut Fix, ibu di hadapan mereka ini adalah Seorang indigo Sekarang Intan sudah pergi Tapi gantian Johnny yang menghuni rumah itu Hmm Ibu tahu sesuatu Tanya Amelia Sambil menggoyang-goyang tangan ibu tersebut Aneh Tangannya sangat dingin Sang ibu hanya mengangguk misterius Siva dan Amelia menoleh ke belakang Mereka dikagetkan dengan ranting pohon mangga yang jatuh Keduanya menghembuskan nafas lega Saat mengetahui Kalau itu adalah suara ranting Bukan suara hantu Syukurlah bukan hantu Ujar Amelia Sambil menoleh lagi ke depan Namun Gadis cilik itu mengerutkan keningnya dalam Saat tak melihat sang ibu yang tadi ada di hadapan mereka Siva Yang juga menyadari keanehan tersebut Melihat sekeliling dengan janggal Kalau ibu tua tadi sudah pergi Beliau pergi kemana? Mengapa bisa perginya secepat kilat? Mereka hanya menoleh ke belakang beberapa detik Lalu ketika mereka melihat ke depan lagi Ibu tadi sudah tidak ada Atau jangan-jangan Ibu tadi adalah Makhluk halus? Siva bergidik ngeri membayangkan itu Ini tidak keren Lari dari hantu Lalu bertemu hantu lagi Kak Kayaknya ibu tadi Shh Nggak usah dilanjutin liak Kakak tahu apa yang ada di pikiran kamu Saud Siva dengan segera Kak Kita harus cepat kunci pintu Terus pulang Aku nggak nyaman lama-lama di sini Gumam Amelia nyaris tanpa suara Siva setuju Keduanya lantas kembali Medekati rumah Untuk mengunci pintu Untunglah saat ini suasana sedang sepi Orang-orang masih kerja Dan belum pulang ke rumah Sehingga tidak ada yang melihat kepanikan kakak adik itu Kak Atau harusnya kita jual aja rumah ini Toh kita juga nggak nyaman tinggal di sini Ujar Amelia Gadis cilik itu mulai berubah pendirian Siva menggeleng tegas Nggak Nggak liak Apapun yang akan terjadi Kakak akan tetap pertahankan rumah ini Jawabnya Amelia diam saja mendengar kata-kata kakaknya Ia tak berniat mendebat Baiklah Ia akan percaya pada kakaknya Keduanya lantas segera mengunci pintu Kemudian Setelah itu segera pulang ke kontrakan kecil ibunya Tapi kalian nggak apa-apa kan? Tanya Hana cemas Ia baru saja mendengar Seluruh cerita dari kedua putrinya Kami nggak apa-apa mah Cuma Agak bengek aja Takutnya kami terkena serangan jantung Habisnya papa serem banget Amelia bicara liris saat mengucapkan kata-kata terakhirnya Siva menatap adiknya tajam Jangan ngomong sembarangan Ya Nanti papa datang Baru tau rasa kamu Ujarnya Amelia meringis Sambil menggaru kepalanya yang tidak gatal Ia sudah kelepasan bicara Ia lupa kalau saat ini ayahnya sudah menjadi hantu Dan mungkin bisa mendengar semua yang ia katakan Bagaimana Jika ayahnya itu Berasa tidak nyaman dan lalu datang lagi Ih, serem Kalian sih ngomong kok sembarangan Udah lah pokoknya mama nggak mau denger Kalian nyuruh-nyuruh mama untuk nikah lagi Kayaknya kita harus siaruh ke makam papa deh Biar papa bisa pulang dengan tenang Usul Siva Setuju Sahut Amelia dan Hana serentak Dokter forensik Mediagnosa Johnny meninggal karena overdosis Hal itu sengaja dilakukan oleh Johnny Untuk bunuh diri Akan tetapi Siva dan Amelia punya pendapat berbeda Menurut mereka Sang ayah tidak bunuh diri Ayah mereka lapar Tapi tidak selera makan Oleh karena itu Beliau meminum obat Dengan tujuan sakit Manya sembuh Dan dia tidak lapar lagi Ya Siva dan Amelia mencoba berpikir positif Pada ayah mereka Di sisi lain Pukul 2 dini hari Siva terbangun Karena mimpi aneh Ia melihat jam di pergelangan tangannya Jarum jamnya berhenti di angka 2 Ia juga melihat jam dinding yang ternyata sama Sama-sama berhenti di angka 2 Siva merasa ada yang aneh Ini adalah kontrakan ibunya Bukan rumah angker ayahnya Lalu mengapa kejadian jam berhenti bisa sampai di sini Ada apa sebenarnya Perempuan itu melihat sebelahnya Masih ada adiknya yang terlelap Dengan damai Ia tidak bermimpi apa-apa Namun mengapa seluruh jam berhenti di angka 2 Karena takut Siva memutuskan untuk kembali tidur Ia memejamkan matanya kuat-kuat Bulu kuduknya sudah meremang hebat Jangan sampai ada makhluk halus datang Kehunian nyamanya ini Di sisi lain Diba gantung diri kemarin Malam jam 2 Ujar Hana sambil menyiapkan makan malam Untuk mereka bertiga Diba? Siapa Diba? Tanya Siva dan Amelia bersamaan Istri ketiga papa kalian Jawab Hana dengan nada rendah Padahal sebenarnya Siva dan Amelia Sudah pernah diberitahu Siapa nama ibu tirinya itu Hakan tetapi karena Nama itu tidak berkesan di hati mereka Mereka melupakannya Mama tahu dari mana? Kok mama tahu? Mama alih profesi jadi wartawannya Siva dan Amelia bertanya Bergantian Ada informan untuk mama Dia adalah adik kandung Diba Jawab Hana dengan tenang Siva dan Amelia sama-sama Mengurutkan keningnya dalam Mereka tidak paham Dengan arah pembicaraan sang ibu Hana tersenyum kecil Sambil duduk di meja makan Waktu itu Mama pernah datang ke rumah Adiba Di sana mama ketemu sama Sarah Adik kandungnya Diba Sarah kasihan sama mama Dan Ya akhirnya Kami berteman Tuturnya Siva dan Amelia menganggup kompak Dia bunuh diri Diduga karena stres dengan cibiran keluarga dan tetangga Dia malu jadi pelakor Terang Hana Tapi yang jadi pertanyaan Kenapa jam 2? Kenapa bisa sama dengan Intan? Sama juga dengan jam meninggalnya papa? Tanya Amelia bingung Hana mengedikan baunya tidak tahu Entahlah Setidaknya itu yang dikatakan Dokter Forensik Soal jam 2 Mama juga gak tahu Mungkin kebetulan Mungkin apa ya Ah entahlah Mama gak tahu Sedangkan Siva Diam seribu bahasa Begitu mengetahui Kalau istri ketiga ayahnya meninggal Pukul 2 dini hari Pantas saja Kemarin malam jam di rumah kontrakan ibunya berhenti Ternyata Jam itu sedang mengeningkan cipta Atas kepergian Adiba Yang Siva tidak tahu Johnny lah sang pelaku Yang memberhentikan jam tersebut Ya Arwah Johnny masih gentayangan Ia belum bisa pulang Dengan tenang Selesai Demikianlah dari Labuh Juni Pukul 2 dini hari Terima kasih semuanya Semoga terhibur Saya pamit Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya